Pemirsa lonjakan kendaraan penumpang mulai terlihat di Pelabuhan Merak, Banten sejak Kamis pagi dimana ratusan kendaraan memenuhi kantong parkir di tujuh dermaga dan mengantri masuk ke lambung kapal. Penjakan menumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten mulai memenuhi kantong-kantong parkir di enam dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif. Sejumlah penumpang tampak antri menunggu masuk ke lambung kapal sejak selasa pagi. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sejarah lebaran 2024, PT ASDP Indonesia Ferry Merak telah membuka tiga pelabuhan sekaligus yakni Pelabuhan Merak, Pelabuhan Pelindo Ciwandan, dan Pelabuhan Bojonegara. PT ASDP juga meminta para pemudik membeli tiket minima satu hari sebelum keberangkatan, demi menghindari kemacetan. Untuk kesiapan kami yang ada di Pelabuhan Merak, kita mengoperasikan tujuh dermaga. Dari tunggu dermaga, satu dermaga untuk dermaga kapal ekspres, dan enam yang lainnya untuk dermaga reguler. Meski demikian, tren penumpang kepala feri di Pelabuhan Merak, Banten menurun jika diwandingkan tahun lalu. Hingga H-6 lebaran, tercatat kendaraan roda 2 menyebrang turun sebesar 53%, dan kendaraan roda 4 turun sebesar 27%. Dari Cilogon, Banten, Iskantana Cutyon, ANUS melaporkan.